Gejala Virus Corona dan Cara Melindungi Diri Supaya Terhindah Dari Penularan Coronavirus Virus Corona atau Coronavirus setidaknya sudah menewaskan 26 orang di Cina. Selain itu, ada lebih dari 800 orang yang mengeluhkan kondisi kesehatan dengan gejala merip terpapar virus corona. Sebagai mana dilansir South China Morning Post, otoritas Hubei telah mengisolasi 8 kota termasuk ibu kota Provinsi Wuhan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Apa itu Virus Corona? Dikutip dari akun Twitter, Palang Merah Indonesia Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat. Semisal pilak dan penyakit yang serius semisal MERS dan SARS. Berdasarkan informasi resmi di cdc.gov, virus corona ini banyak ditemukan di spesies hewan seperti unta dan kelelawar. Namun, virus corona dapat menginfeksi hewan dan bisa berevolusi ke tubuh manusia. Virus corona kemudian menjadi virus baru yang menyerang manusia. Gejala dan Tanda Virus Corona Yang pertama, Flu Virus corona yang dapat menginfeksi manusia seperti tipe 229E, NLL63, OC43, dan HKU1. Menyebabkan penyakit saluran penapasan bagian atas, teriringan hingga sedang seperti flu biasa. Kejala penyakit ini yaitu hidung meler, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Virus corona dapat menyebabkan penyakit pada saluran penapasan bawah, seperti pneumonia atau bronchitis. Penyakit ini lebih mudah terjangkit pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah seperti bayi dan orang tua. 2. MERS dan SARS Kenali perbedaan dua jenis virus corona MERS-CoV dan SARS-CoV. MERS biasanya disertai batuk, demam, dan sesak nafas yang sering berkembang menjadi pneumonia. Pasien penderita penyakit ini sekitar 3 atau 4 dari 10 pasien pengidap MERS dinyatakan meninggal dunia. Kasus MERS biasanya terjadi di semenanjung Arab. Sementara gejala penyakit SARS yaitu demam, kedinginan, dan sakit tubuh yang bisa berkembang menjadi pneumonia. 3. SARS-CoV Coronavirus sindrom penapasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di China pada November 2002. Wabah ini menyebabkan 774 kematian dari 8.098 kasus di seluruh dunia pada 2002 sampai 2003. Namun sejak 2004 belum ada laporan mengenai infeksi SARS-CoV di seluruh dunia. 4. MERS-CoV Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV, penyakit ini pertama kali muncul di Arab Saudi pada 2012. MERS terus dimonita secara global untuk memahami bahaya penyakit ini termasuk sumber, penyebaran, dan bagaimana infeksi sedepat dijegah. Virus corona dapat menyebar melalui infeksi ke orang lain dari berbagai cara. Melalui udara dengan batuk dan meresin atau melalui kontak langsung seperti menyentuh atau berjabat tangan. Berikut cara pencegahan virus corona berdasarkan World Health Organization. Yang pertama, hindari makan daging dan telur mentah. Dua, hindari area berasap atau merokok. Tiga, minum obat segera setelah gejalannya muncul dan jangan biarkan kondisinya menjadi parah. Empat, cuci tangan setelah bersin atau batuk. Lima, tutup mulut sebelum batuk atau bersin. Enam, jika Anda yakin telah terinfeksi, hindari kontak dekat dengan orang-orang. Tujuh, lakukan istirahat yang tepat. Delapan, tinggal jauh dari keramaian. Sembilan, bersihkan tangan dengan sabun dan air atau hand rub yang mengandung alkohol. Sepuluh, tutupi hidung dan mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu atau siku. Sebelas, hindari melakukan kontak dengan siapapun yang terkena flu, demam, maupun gejala flu lain. Dua belas, masak daging dan telur sampai matang. Yang terakhir, kenakan perlindungan saat melakukan kontak dengan binatang liar ataupun binatang yang diternak atau dipelihara. Itulah ubaran pegejala virus corona dan cara melindungi diri supaya terhindar dari penularan corona virus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe botol langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!